Halo, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam 3M buat kita semua supaya terhindar dari COVID. Hari ini kita akan belajar mengenai tabel frekuensi ke diagram lingkaran. Kita mengetahui bahwa di sini untuk merubah sesuatu ke diagram lingkaran, perlukan data. Ada data mentah yang diubah kemudian menjadi tabel. Ibu sudah siapkan tabel yang di sini, tabel sayur dan beratnya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kali setelah kalian sudah buat ke dalam tabel, kalian harus konversi ke dalam derajat. Seperti ini, dengan rumus yaitu berat tiap sayur per jumlah dikali 360 derajat. Misalnya di sini, bayam beratnya dalam 4 ton, per 20 dikali 360 derajat, sambilnya 72 derajat. Nah, dalam pengalian ini, kalau ibu ya, gampangnya adalah pertama 360 dibagi 20 dulu, nanti hasilnya dikali 4. Karena apa? Lihat di sini, sama ya, 360 dibagi 20, jadi itu dulu, nanti hasilnya dikali-kalikan dengan pembilang yang ada pada pecahan. Contohnya brokoli, 5 per 20 kali 360 sama dengan 90 derajat. Dan oncom, akhirnya kan oncom ya, 2 per 20 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, kalau sudah selesai dengan dapat derajat-derajatnya, baru kita ubah ke dalam diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus siapkan dulu peralatan kerja kita. Pasti peralatan kerja kita, ini dia nih, ada busur, jangka, penggaris, pulpen, dan hal-hal yang lainnya. Nah, ingat bahwa sebuah lingkaran jumlah sudutnya adalah 360 derajat, di mana di sini ada 270 dan 90 derajat. Pertama, kalian tentu masih ingat ya, tadi, kita lihat dulu bayim. Bayim di sini kan, sudutnya adalah 72 derajat. Bagaimana sih, busur itu kita bisa lihat? Nah, ini contoh busur ya, di mana sebelah kanan, nolnya, jika sudutnya di dalam, dan jika sudutnya di luar, nolnya sebelah kiri. Nah, contohnya kita pakai busur ini, kita singkirkan dulu peralatan kita. Ya, oke, 72 derajat. Nah, di sini, ya, kita perhatikan titik pusat ini kita, kita pasangkan atau kita tempetkan ya, ke titik pusat yang ini. Lalu, garisnya kita ratakan. Garis hitam dengan garis merahnya diratakan ya. Lalu, hitung 72 derajat. Di sini, nolnya ada, ibu tulis di sini, ibu pasangkan busurnya di sini, nolnya itu adalah di sebelah dalam ya, di sebelah dalam nih. Nol, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, nah, ini kan tujuh puluh, tujuh puluh, dua derajat, ini tujuh puluh, satu, dua, kira-kira di sini, tujuh puluh, dua derajat. Nah, baru kita garis, ya. Nah, tujuh puluh, dua derajat. Apakah itu tujuh puluh dua derajat? Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Tidak, tujuh puluh dua derajat atau bukan. Nah, tujuh puluh dua derajat adalah sudut langcip. Maka, kalian lihat yang dilancipnya. Nah, ini dia ya, tujuh puluh dua derajat. Nah, itu dia, tujuh puluh dua derajat. Oke, abaikan komanya karena kita di sini pendekatan saja. Oke, sekarang, ini kalau kita deketin sini sebenarnya 72 derajat pas, ya. Nah, kayak begitu. Oke, nah, sekarang kita ke tulis, ya. Kita tulis di sini. Bayem, bayem 72 derajat. Kita tulis bayem, ya, pakai. Sini, bayem. Bayem, bayem 72 derajat. Nah. Oke, nah, sekarang kita ke brokoli 90 derajat. Oke, kita pasangkan dulu di sini, 72 derajatnya. Nah, kalau 90 derajat itu, kira-kira ya, kalau langsung di sininya, itu ada di sini nih, 90 derajat. Nah, itu ya, kira-kira 90 derajatnya di situ. Sekarang kita pasangkan. Nah, ini dia. Ya. Oke. Lalu, kita tarik garis di sini, ya. Kita tarik garis 90 derajatnya. Kita tarik garis 90 derajat. Nah. Oke. Kita tulis di situ. Brokoli. Brokoli. Karena 90 derajat adalah sudut istimewa, nggak perlu tulis 90 derajat. Cukup tulis tanda siku-siku. Nah, selanjutnya adalah petai. 54 derajat. Kita tarik garis 54 derajatnya. 54 derajat. Nah, kira-kira di situ ya, 54 ya. Oke. 54 derajat. Nah, ini yang di sini, ya. Oke. Kita ambil. Nah. Lalu kita tulis. Petai 54 derajat. Oke, lanjut kita ke bit. 108 derajat. 108 derajat. 108. 108. Nah, kira-kira di sini. 108. 108. 108 derajat. Ya. Ini dia. Lalu kita ambil ke sini. Kita tarik. Ini dia. 108 derajat. Itu adalah bit. Bit. 108 derajat. Nah. Lalu. Kalian tahu berapa sisa dari sudut yang terakhir? Ini dia. 36 derajat ya. Ya, kira-kira di sini lah. Itu dia. 36 derajat ya. Atau kalian bisa pakai busur nanti. Nah, itu dia. 36 derajat. 36 derajat. Jadi, kalau dijumlahkan semuanya adalah 360 derajat. Di sini tulis oncom. Oncom. 36 derajat. Oke. Jadi, kalau dijumlahkan semua 360 derajat. Ya. Kalau kita jadikan satu. Ini kira-kira seperti ini. kira-kira seperti ini. Tabel frekuensi. Tabel frekuensi ke grafik lingkat. I know why I will be.